Untuk kesekian kali, Rizal Ramli kembali berambisi untuk maju sebagai calon presiden. Mantan Menko Perekonomian dan Menko Maritim di kabinet dua presiden berbeda ini, sejak 2009 selalu menggadang-gadang diri untuk ikut bertarung dalam bursa pencapresan. Namun pada Pilpres 2009 dan 2014, ia gagal ikut ambil bagian karena tidak ada partai yang mengusung. Satu lagi sosok yang banyak dibicarakan dalam bursa calon presiden kali ini adalah Gatot Nurmantio. Kendhati belum memiliki kendaraan politik yang jelas, mantan Panglima TNI ini di banyak kesempatan sudah menyatakan diri siap menjadi calon presiden. Saya katakan bahwa saya sekarang sih mempunyai hak yang sama, tak dibedah dan tak memilih. Sekali lagi kalau Republik ini membanggil dan rakyat penduduk itu menjadi presiden, saya siap menjadi presiden. Seorang pengusaha bernama Sam Aliano bahkan telah memasang iklan dirinya sebagai calon presiden di beberapa lokasi di ibu kota. Meski namanya selama ini tak pernah disebut dalam bursa calon presiden, di berbagai baliho iklan, Sam mencantumkan sejumlah janji politik seperti Indonesia bakal bebas hutang dan dia bakal memberikan umrah gratis. Analis politik dari Saiful Mujani Research and Consulting, Jayadi Hanan menilai, Deklarasi para capres non-partai ini merupakan upaya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat dan meningkatkan peluang dipilih menjadi calon wakil presiden. Kalau memang betul bahwa tokoh yang mencoba menampilkan diri di masyarakat ini memang berminat untuk menjadi calon presiden, maka ya boleh, itu tidak apa-apa, namanya juga usaha kan. Cuman kesempatannya sekarang itu kan lebih terbatas. Kenapa? Karena untuk menjadi capres itu harus melalui partai politik. Jadi kalau orang di luar partai kemudian memperkenalkan diri sebagai capres, maka paling jauh yang kita bisa lihat adalah dia berusaha meningkatkan posisi tawarnya di hadapan partai politik atau calon presiden yang sudah ada. Jayadi juga menambahkan, memperkenalkan diri memanfaatkan ruang publik seperti spanduk atau iklan, kendat yang efektif untuk memperkenalkan diri sebenarnya kurang berpengaruh pada peningkatan elektabilitas seorang calon. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Nah tadi kan Bang Riko sudah, kalau bahasan Jawanya, membelajeti itu banyak nama calon-calon yang kemudian masuk bursa, ada yang naik karena banyak baliho-baliho atau kampanyenya atau media kampanyenya, ada juga yang semakin lama makin menurun. Tapi saya nggak tahu nih, apakah orang ini masuk dalam salah satu radarnya median, apakah ternyata luput juga dari radar, ada orang yang belakangan ini di Ibu Kota Jakarta lumayan terkenal Bang, karena baliho dan spanduknya ada di mana-mana. Saya akan undang ini orang yang katanya akan jadi bakal calon presiden 2019 ada Bang Sam Aliano. Silahkan ke sini Bang Sam, halo. Apa kabar? Ini dia. Halo Bang Sam, terima kasih sudah datang. Kita akan membahas apa yang membuat orang di sebelah saya ini, mungkin banyak dari Anda yang belum terkenal, eh belum, belum kenal, tapi apa yang membuat beliau ini begitu nekat, kita akan memasang baliho di mana-mana. Kita akan bahas di segi yang berikutnya, tetap kalau bisa makan. Nah, sudah ada di tengah-tengah kita ada Bang Sam Aliano, yang di mana-mana mungkin Anda warga Jakarta dan sekitarnya sering juga melihat wajah beliau ada di banyak sekali tempat di baliho-baliho dan spanduk-spanduk. Bang Sam Aliano, Anda ini saya mau tanya pertanyaan mewakili banyak orang ya, Anda ini nekat atau realistis atau punya ambisi apa sih sebenarnya? Gimana ceritanya? Anda bisa nekat jadi calon presiden itu di mana-mana? Itu bukan nekat. Ini saya benar mau jadi presiden. Betul-betul ya? Iya. Karena kalau kita lihat sekarang saat ini Indonesia, rakyat Indonesia, gabosan berbawa jokowi. Kita lihat ini, saat ini banyak-banyak yang ada Indonesia berantem gara-gara dua toko ini. Oke. Iya. Jadi apalagi pilihan 2019, mau ganti presiden. Jadi saya ini calon alternatif dan saya siap dan saya ini selesaikan berantem biar tidak ada konflik, tidak ada masalah lagi. Oke. Dan Indonesia jadi lebih bagus dan saya siap. Oke. Dan saya mau maju jadi presiden. Ini serius atau bercanda ya Bang, Seb? Ya, serius. Pencalonannya? Serius. Oke. Ya, karena saya juga ini... Karena biaya untuk masang sepanduk-sepanduk itu nggak murah loh. Bang Riko, ya mau masang sepanduk gagal terus. Saya demi rakyat, saya siap untuk segalanya. Oke. Karena ini saya ini bukan saya bicara berlebihan, tapi memang saya ini lebih baik dari berapa jokowi. Nggak bilang saya jelaki mereka, tapi saya ini maksud lebih baik. Oke. Sudah keluar duit berapa kamu bangsa untuk bisa berkampanye dan mencalonkan diri seperti ini? Demi rakyat ini nggak ada apa-apa nih ya. Dan saya udah pesen untuk luar kota juga. Jadi tidak hanya di Jakarta? Tidak. Saya mau ajak Bang Riko untuk melihat salah satu sepanduk ini karena memang sepanduknya lumayan catchy dan cukup, apalagi jargon-jargonnya cukup mencengangkan. Saya minta ditampilkan salah satu contoh balihonya, tampilan kampanyenya mungkin ada. Di belakang kita sih sebenarnya itu ada Dr. Sam Aliano. Bang Riko harus putar sedikit. Nah, Dr. Sam Aliano, calon presiden 2019, ada tiga. Indonesia bebas utang, Indonesia bubar hari kiamat, dan umroh gratis per satu orang. Nah, itu maksudnya gimana? Indonesia bebas utang, Indonesia bubar hari kiamat, umroh gratis per satu orang? Ini adalah janji-janji saya kepada rakyat. Bahwa saya ini akan hapus utang Indonesia dan umroh gratis kepada seluruh rakyat. Dan serta lagi ini, saya ini membuktikan kepada dunia bahwa kebebasan berwarga negara adalah hak mutlak yang dimiliki setiap orang. Bebas utang itu bayar utangnya pakai uang Anda sendiri? Ya. Tunggu nanti lihat. Oh, ada. Sebab saya jadi presiden. Nah, ini bubar hari kiamat, oke lah itu. Umroh gratis per satu orang itu maksudnya Anda ingin mengumrohkan setiap orang Indonesia? Iya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu duitnya siapa? Tunggu nanti saya ini. Tunggu nanti. Oke, Pak Riko Anda melihat bagaimana nih orang-orang seperti bangsa tiba-tiba di luar radar survei di mana-mana sepanduknya di mana-mana. Jadi begini, kalau di dalam survei yang kami lakukan itu kan memang ada pertanyaan yang tadi saya sebutkan di awal. Apakah Anda, apa namanya, menurut Anda apakah sebaiknya Pak Jokowi maju terus menjadi presiden atau digantikan oleh orang lain atau tidak? Nah, kita lihat ada selain itu. Boleh, boleh. Kita lihat selainnya. Selainnya, apa namanya, survei median. Kita kembali ke survei median, kita kembali ke laptop. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tanya, menurut Anda apakah 2019 nanti sebaiknya Pak Jokowi lanjut mimpin atau digantikan oleh tokoh lain? Yang mengatakan sebaiknya diganti oleh tokoh lain itu 46,37 persen. Itulah Pak Sam ini lah. Termasuk di dalamnya kan, gitu. Yang mimpin kembali 45,22 persen. Oke, justru mayoritas menginginkan Jokowi. Yes, walaupun ini sangat ini ya, walaupun sangat tipis ya. Tetapi maksud saya begini, ini sebenarnya versi lain, Pak Sam ini, adalah versi lain dari, apa itu namanya, hashtag ganti presiden 2019. Nanti ya begini, kalau saya melihat, ada semacam keberanian, begitu ya. Jadi, data mengganti tokoh lain dan 46,37 persen itu, itu kemudian terjemahannya adalah salah satu orang seperti Pak Sam ini, yang mungkin saya sendiri juga tidak tahu Pak Sam ini, apa namanya, apa latar belakangnya, asal usulnya datang dari mana. Tetapi kemudian, mendeklare bahwa ya, Pak Jokowi bagusnya lawan saya aja, kan begitu. Jadi, sampai pada titik seperti itu, gitu. Jadi, ada orang seperti Pak Sam ini yang berani nantang Pak Jokowi. Anda mau nanti sesuatu nggak sama beliau nih? Oh, jangan. Saya nggak mau ambil pekerjaan. Tetapi Anda, asal usulnya dari mana Pak Sam? Akhirnya kemudian memutuskan, saya calon presiden. Anda kan mungkin selama ini, belum beredar dalam, apa namanya, politik Indonesia gitu. Masalah asal usul, kalau kita lihat beberapa hari lalu, ada pihak-pihak ini menjatuhkan saya, ini keabilitas saya, dan ini membunuh karakter saya, dengan kata ini boleh, ini orang asing. Saya tetap sabar, semangat. Saya ini tidak khawatir. Saya ini tetap tidak takut dan tidak gentar dengan lawan calon presiden lainnya. Karena kita semua memiliki kesempatan yang sama. Apalagi ini saya ini, emang saya warga keturunan. Tapi ini saya warga negara Indonesia. Dan saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan ini saya bisa tunjukkan kepada Bimirsa ya. Ini KTP saya, sebagai tanda ini saya warga negara Indonesia. Jangan ada yang fitnah, atau membilang saya ini orang asing, atau lain-lainnya. Pak Sam, tapi kan kalau untuk maju jadi calon presiden, itu kan harus punya langkah-langkah politik yang realistis. Di sini kan kita masih memakai kendaraan partai politik. Anda kalau langkah-langkah yang untuk menuju ke sana, selain mengkempen diri Anda dengan alat-alat peragak kampanye, apa lagi, Pak Sam? Pertama, rahasia. Saya tidak mau cerita dulu sekarang ya. Rahasia itu harus. Politik itu rahasia. Bagaimana orang mau tahu kalau Anda banyak rahasia? Ya, rahasia. Karena gini, kalau sekarang kita lihat, kalau saya hadapi sama orang Mbak Riko sebagai surveyor, saya jelas, saya akui saya kalah, dan elektabilitas saya balik rendah. Tapi ini saat ini loh, tapi tunggu nanti berapa bulan, saya, elektabilitas saya akan naik. Dan saya akan kalahkan Jokowi. Strategi Anda apa tuh? Saya kalahkan Jokowi strategi saya. Oke. Karena saya ingin jadi presiden. Janji-janji saya buat kepada rakyat, harus saya tepati. Oke, termasuk membelokan gratis, dan juga membebaskan Indonesia dari hutang. Ya, meskipun kita belum tahu duitnya dari mana itu ya. Tapi, karena kita gini, kita lihat, selama ini kita lima tahun, ya. Ini kita udah hamil lima tahun lho. Menurut saya, berantem gara-gara dua toko ini. Jadi saya alternatifnya mau gantiin, biar semua selesai masalah tidak ada lagi. Menurut Anda calon lain selain Anda bukan alternatif? Orang-orang seperti Gatot Turbantia, orang-orang seperti Anies Basel, Karena saya ini orang yang hatinya damai. Kalau yang lain mungkin ya, mencari masalah, atau mencari konflik ini, akhirnya nggak jadi. Jadi ini saya ini selesaikan bermasalah yang ada di Indonesia, dan saya ini calon yang terbaik lah. Tambah saya bilang, nggak bilang saya yang lain jelek, tidak. Saya ini terbaik, dan lebih baik dari Jokowi dan Prabowo. Oke, kita nanti juga akan tanya langkah politik ya. Bang Riko, ada komputer lain? Jadi begini, ini mungkin saya tarik pikiran yang agak jauh sedikit ya. Jadi, kita ingat ya, salah satu hal penting yang membuat seorang pemimpin bertahan itu adalah, karisma di mata rakyatnya. Nah, jadi kalau saya ingat dulu, pada masa Pak Suharto ya, pada masa Urda Baru, itu orang berbisik-bisik tentang Pak Harto aja. Itu nggak berani, begitu ya. Boro-boro mau menantang ke depan, begitu ya. Kalau kita lihat juga, di negara-negara yang pemimpinnya itu sangat kuat, begitu ya, jadi bahkan untuk boro-boro mengkritik secara terbuka, bahasa sederhananya, ngobrol di warung kopi saja, tidak berani. Nah, beliau ini muncul ke permukaan, menurut saya itu, walaupun itu adalah bunga-bunga dari, apa namanya, bunga-bunga pilpres gitu lah mungkin ya, cerita-cerita seru dibalik pilpres. Tapi menurut saya, ada mesej yang mungkin harus diperhatikan oleh Pak Jokowi. Artinya begini, pada saat yang sama, kok ada, apa ya, ada orang yang mungkin sederhana, kita tidak tahu asal dari mana, tiba-tiba berani menantang, orang sekelas beliau, begitu ya. Bahasa sederhana sih, bayarnya mahal itu. Betul, ini saya gisahkan, ada orang baru, tiba-tiba, apa namanya, naik ring tingju, berani nantang Mike Tyson, kan begitu. Tapi menurut Anda, dengan hanya mengiklan-mengiklan, kemudian membuat, apa namanya, sensasi gitu ya, dengan mengiklalkan diri gitu, apakah ini bisa membuat orang seperti Pak Asam ini, pertanyaan sederhana, Pak Asam, berapa jumlah provinsi di Indonesia Pak? 34. Berarti sudah menyiapkan berapa baliho itu? Sudah rumayan. Oh, iya. Jumlah kabupaten, kota? Iya, sudah rumayan, saya sudah siapkan, ada kira-kira, ada, tapi ini ada sama agen, sebenarnya, karena, itu sudah rumayan, ada berapa, 10 miliar lah. Rencana, itu uang Anda sendiri? Iya sendiri. Atau ada investor, yang kemudian membantu Anda dengan? Sendiri. Insya Allah, saya semua lakukan yang sendiri. Dan ini fantastis, perlu dana, cukup luar biasa. Tapi insya Allah, saya siap. Demi rakyat. Oke. Demi janji saya lah. Jika kemudian Bang Sam, ini orang seperti Bang Sam, mungkin ada banyak sekali orang-orang yang punya uang banyak, seperti Pak Sam, kemudian ingin maju dalam gelanggang, paling tidak supaya menaikkan bargain position, itu menurut Anda masih bisa punya peluang nggak? Atau memang ini hanya bunga-bunga saja, sampai akhir pun akan menjadi bunga-bunga? Memang kita harus tunggu ya. Jadi total jumlah kota dan kabupaten di Indonesia, itu kan hampir sekitar lima ratusan ya. Nah itu Anda bayangkan, ini jadi bukan hanya lima ratus kali satu balihu, tetapi lima ratus kali sekian banyak kecamatan, sekian banyak kelurahan, itu jumlahnya sangat-sangat besar. Sudah siapkan uang berapa, Pak Sam, untuk kampanye kali ini? Sudah siapkan ada, kalau bisa radio TV mungkin ada yang gaget lah. Berapa? Rumayan lah. Rumayan berapa kira-kira? Ada berapa teh? Ada berapa teh? Dan itu uang Anda sendiri ya. Langkah politik ada? Selain memasang kampanye? Ini yang nonton kita nih. Oh, jadi di Presiden? Bukan cuma kita, jadi orang pajak juga nonton. Anda akan berkaitan di pantai politik. Ini laporan pajaknya berapa nih? Oke, kita akan lihat bagaimana langkah Pak Sam lagi, nanti apakah duit beberapa tehnya itu akan betul-betul berimplikasi pada tingkat populeritas elektabilitas. Iya, iya, iya. Median akan bersurvey dan lagi dalam 2-3 bulan ke depan, apakah nama Anda masuk radar pada tiga? Nanti akhir bulan kita lihatlah ada nggak Pak Sam ini. Saya akan jadi beberapa bulan tingkat yang pertama. Ya, saya kalahkan Jokowi, insya Allah. Oke, itu harapan dari Sam Aliado bakal calon Presiden yang kemudian nama dan wajahnya kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini di Bukata Jakarta. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Mudah-mudahan silahkan lanjut dengan proyek politiknya kali ini. Saya mohon doa arustuh kepada seluruh rakyat Indonesia dan kalau takdirnya saya jadi Presiden, saya ingin benar-benar, saya akan menjalani amanah ini kepada bangsa dan negara dan Indonesia. Jadi lebih dari 1 triliun ya, uang kamarnya ya. Ya, jangan bicara. Baik, demikianlah layar pemimpin saya percaya pada malam hari ini. Saya Budi Ade Butro. Saat malam. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.